Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jepura melaksanakan seminar proteksi bagi OAP pada jabatan struktural dan legislatif. Melihat dinamika yang terjadi di Papua memproteksi keberadaan OAP pada jabatan fungsional dan legislatif karena hasil pemilu yang sekarang baik itu dari Provinsi Papua dan beberapa kabupaten di tanah Papua hampir sebagian diisi non-OAP. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepura melaksanakan seminar yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat struktural, dan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Kabit Sosial Pemerintahan Kabupaten Jepura, Albert Wambukomo, mengatakan pada Undang-Undang No. 21 Pasal 8 Ayat 3 tentang pembentukan partai lokal sehingga OAP dapat terakomodir dalam legislatif. Khusus di Kabupaten Jepura, di birokrasi ada perbedaan antara non-Papua itu 58 persen, sementara Papua itu 42 persen. Terkait juga dengan legislatif, pemilihan kemarin Papua itu hanya 9, sementara yang non-Papua itu 17, ini menjadi suatu permasalahan sehingga muncullah tim OAP. Tim OAP ini tim yang dibentuk oleh Bapak Bupati dengan tujuan untuk meneliti apa penyebab. Penyebab ini kami sudah berusaha dalam bulan kemarin, sampai kami sudah mendatangi ke Tanah Tabi, dalam api ini di Bupaten Kota yang ada di Tanah Tabi, kami sudah rekod datang. Dan untuk data itu bisa memacu, kami juga datangkan dari pusat, jadi tim dari pusat, dan hari ini kegiatan ini dia sudah menyambung, sehingga kegiatan ini setelah menyambung data ini tim akan kemas dengan baik. Setelah tim kemas, ini akan disampaikan kepada Bupati. Hasil yang akan disampaikan akan berpacu pada pasal ke-8 dari punya undang nomor 21, yaitu pada ayat 1, 2, 3, dan 4, tapi terlebih pada pasal 3. Pasal 3 itu bicara tentang pemilihan di partai politik, lebih banyak kenapa tidak berpihak kepada orang Papua, sehingga terjadi perbedaan yang kita lihat sangat signifikan. Berarti orang Papua sangat sedikit, padahal pasal itu menjamin. Nah ini kita butuh data, dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Akademisi, itu nama ini dari Hunchen, sehingga Hunchen akan memberikan data ini, dan kami akan terhubung kepada Bupati. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat dari data ini, karena data ini masih mencukupi, kalau tidak kita akan minta kepada Bupati, kalau boleh kegiatan ini dilanjutkan ke 2050, sehingga kami mendapat data yang akurat. Kami sudah mendapat akurat, data akurat, berarti dari data ini, apakah ada undang-undang KOTS dalam hal pasal-pasal yang harus dirobang. Dan ini kami harus, kita kerjasama dengan MRP, DPRP, dan kita akan ke Jakarta, untuk dibawa, untuk ada pasal-pasal yang khusus untuk berpihak kepada orang Papua. Sehingga orang Papua itu dia harus jadi tuan di atas negerinya sendiri. Baik di birokrasi, bahkan juga di legislatif. Ini sangat penting. Saya bagaimana tadi kita sudah dengar tentang seminar tadi. Seminar tadi itu, kita minta kemerkiakan. Masa kita di atas tanah kita sendiri, kok kita jadi orang nomor dua, nomor tiga, itu kan tidak bisa. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dari undang-undang KOTS, kenapa di Provinsi Papua berlaku bahwa gubernur dan wakil gubernur orang Papua, sementara di kabupaten kota itu tidak seperti itu. Ini permasalahan. Padahal kita sudah dipenghujung daripada undang-undang KOTS. Ini yang kita harus jadi penghaktian waktu itu. Jadi kami sangat mengharapkan ini menjadi satu hal yang sangat dominan. CPK ditubahkan kembali. Dari Sentani, Jani Puraro, Sentani TV melaporkan. Demikian info Kenambai Umbai hari ini. Dan sekaligus mengakhiri kitong peperjumpaan, saya Florian Sip, yang mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kenambai Umbai, Reimai. Satu-utu ceria berkarya meraih kejayaan. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton!